Idris menjelaskan, dalam kuliah umum ini, antara pemerintah dan kampus harus bersinergi melakukan pembangunan. Olehnya itu, sejak dini, kampus-kampus harus berpenah menguatkan sumber daya manusia, agar melahirkan mahasiswa yang kelak dapat memberi masukan kepada pemerintah. Tujuan dari kuliah umum ini adalah upaya mengajak seluruh perguruan tinggi di Sulbar, terkoneksi dengan program pemerintah dalam hal ini pengembangan SDM. Dengan baiknya SDM lokal, pemerintah tidak perlu lagi mendatangkan peneliti dari daerah lain. Rektor Universitas Tomaka, Syahril, mengatakan, Universitas Tomaka sendiri terus berpenah. Dari tahun 1997, perawal dari Penyatuan Ilmu Pertanian dan Ilmu Politik disatukan menjadi sebuah universitas pada tahun 2009. Hingga kini Universitas Tomaka sudah diakui negara dan terakreditasi secara institusi. Dalam hal mendukung pemerintah, pihaknya pun kini telah membangun kampus di beberapa kabupaten untuk mendekatkan mahasiswa dengan tempat asalnya. Sehingga mahasiswa tidak perlu lagi tinggal di rumah kos di Mamuju. Dari Mamuju, Imran Jafar, jurnalis Radar Sulbar, melaporkan.